Intro Sahabat semua selamat datang di channel dari peternak desa Hari ini saya akan memberikan tips bagaimana gelinci tidak mencret ya kalau dipakan dengan roh rumputan mengapa dengan demikian teman teman kan tau gelinci itu beda kan ya gelinci kalau memberikan pakan untuk peternak teman teman bisa dengan mengalumkan atau memberikan namanya kalau habis teman teman mencari rumput di ladang atau di sawah teman teman bisa memberikan besoknya lagi ya atau teman teman mencari rumput di hari sore teman teman bisa memberikannya di pagi hari besoknya mengapa demikian karena kelinci itu mempunyai usus yang kecil tidak memanjang ya jadinya untuk sekali makan atau set makan kan gitu mengeluarkan kotoran lah kotoran dari kelinci tersebut bisa mengakibatkan mencret mencret itu dikarenakan rumputnya lagi basah atau habis ngarit gitu dilangsung dipakankan itu sudah terjadi di di kelinci ku waktu saya beberapa hari kemarin satu mingguan kemarin itu mencari rumput di ladang terus saya langsung berikan ke kelinci ku akhirnya 2 jam kemudian mencret ya itulah pengalaman ku buat teman teman yang belum mengalami tersebut jangan sampai ya membuat pakan dari rumput ini langsung diberikan ke kelinci nya oke dan tips lainnya buat teman teman dengan kelinci ini teman teman bisa mengirit ya dengan rumput dan plus pelet ya nanti aku ini setiap habis magib saya kasih pelet nanti kalau siang atau pagi ya dan sore itu saya kasihkan rumput 2 kali jadinya teman teman kan tahu kalau kelinci itu makanya di malam hari yang lebih banyak jadi yang kalau waktu sore itu saya kasihkan rumput lebih banyak dan apabila teman teman memakai ampas juga boleh cuman saya disini tidak memakai ampas ya karena saya disini kelinci ku itu semua kebanyakan reks jadi tidak memakai ampas ampas disini juga belinya harus satu satu plastik gitu satu kresek ya bolehnya segitulah oke teman teman lihat saja cara memberikan rumput ya pakan rumput kelinci ku ini oke seperti ini ya oke sahabat semua petanah inilah kandang kelinci ku ya apa itu namanya kandang rumput kandang rumput kelinci pun punya kandang rumput pun juga punya kandang ya seperti inilah kandang rumput dan ini ini sudah saya ngarit pagi tadi karena ini hari minggu ya hari sabtu jadi sekolah jadi sekolah aku mengisi waktunya untuk mencari rumput ini dan rumput ini sudah kemarin sore yang mencarikan orangtuaku karena kemarin sore saya belum pulang sekolah jadi yang mencarikan rumput ini orangtuaku mengapa demikian saya sendirikan karena ini ya kalau sudah ini sudah satu hari atau setengah hari ya dari pagi nanti malam saya pindahkan ke sini kalau saya ngaritnya sore paginya saya pindahkan ke sini jadinya seling bertukar ya biar nanti untuk kelincik-kelincikku tidak memakan rumputan yang lagi si fresh atau masih basah ya kayak begitu ya namputnya basah oh iya satu lagi bisa dimakankan kalau habis mencari rumput itu rumput yang tua ya yang tua itu gak apa-apa langsung saja dipakankan atau diberikan ke kelincik namun kalau yang masih muda atau cek nom ya lengarani masih nom nah rumput cek nom itu jangan diberikan ke kelincik karena akan menimbulkan mencret pada kelincik ya lebih baik dilumkan dulu sekitar 4-5 jam kalau saya setengah hari sih setengah hari setengah hari 12 jam ya karena satu hari 24 jam oke teman-teman lanjut saja untuk melihat cara memberikan pakan kuya untuk kelincik-kelincikku karena ini juga sekalian menggantikan sudah siang saya kasihkan untuk ke kelincikku kelincik-kelincik-kelincik-kelincik-kelincik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini saya akan memberikan tahu ya seperti apa tempat tempat pakan robotku untuk linci ya yang harus kita akan seperti ini nah seperti ini ya ini tempat untuk peletku saya ini yang baru saya beli ya masih belum bisa makan banyak ya masih menyesuaikan tempat itu si kelinciku masih menyesuaikan tempat seperti ini ya saya memberikan ini tempatnya ya oke itu untuk rumput Jepang ya namanya rumput Jepang kalau di daerah teman-teman seperti apa nggak tahu ya ini kelinci jantanku ini sama saya ikatkan lagi saya taruh di sana ya seperti itulah mengapa saya ikat sedemikian rupa karena nanti eh si kelinci biar gak hina apa itu ya namanya kocar kacer atau morat marit ya di dalam kandang ini jadi nah saya ikat seperti ini kalau bisa membuat teman referensi silahkan ditiru seperti ini ya mudah ya beri pabrik di atas di atap dan kita kasihkan rumput Jepang seperti ini ini tadi melompat hai kamu tadi melompat ya pengin yang melompat kamu baru beli juga itu masih kecil masih umur 1,5 bulan kalau ini masih umur 2 bulan lebih 5-10 harian ya ini sudah saya tutup semua dulu nah teman-teman yang ingin membuat tempat makan seperti saya simple seperti itulah ya seperti itu bisa ditiru dimanapun berada di kandang galvanis maupun di kandang kayu seperti punya saya ya karena saya masih pemula jadi belum bisa kuat untuk membeli kandang galvanis ma ini pejantan reko oi sam oi jih ah mendiam makan dia sama juga saya kasihkan seperti itu eh dan ini si petinaku ah masih umur 6 bulan ini nunggu birahi nanti kalau sudah birahi saya akan kawinkan dengan si pejantanku ini ah ini dia pejantanku ya untuk tempat pakannya sama saya ikat ke atasnya oke seperti itulah ha maaf ya ini silau silau ini saya buka buat angin-anginnya masuk ini juga mendung ini masih jam 11 sudah mendung ya Alhamdulillah halo ini dia pejantanku ya ini buat punya-punyaan ya aduh ini kenapa ini di sundul-sundul dah aku ganti nanti aku coba ini pejantanku nanti saya beri lagi ini pejantanku ya tuh ini pejantanku sudah aku kawinkan masih satu minggu belum ada nanti coba nanti malam saya kukawinkan lagi oke sahabat semua sampai disini dulu videoku hari ini buat temen-temen yang buat sahabat semua yang belum like dan subscribe video dan channel ini silahkan tinggalkan subscribe ya oke temen-temen semua terimakasih sudah menonton saya dari petara resa salam dan sampai jumpa di video selanjutnya